Intro Selamat malam pemirsa setia on the spot Masih di perjalanan saya Robby Purba di Toraya Menjelajah Toraja membuat saya menyimpulkan Kau tau Raja ini memang seperti surga adat budaya bagi Indonesia Apalagi ini ditambah keramahan masyarakatnya Jadi kayaknya layak aja gitu ya Kalau di bumi tongkonan ini diadakan sebuah festival bertaraf internasional Dan kali ini saya mau ngajak anda semua datang ke KTK Su Rantai Pau Toraja Utara Karena disana ada Toraja Internasional Festival 2014 Nah saya suka banget nih pemirsa Karena disinilah budaya Indonesia itu akan diperkenalkan ke seluruh dunia Dan pemirsa yang akan ditampilkan disini Tradisi maupun musik dan darinya gak hanya dari Toraja aja Tapi juga ada dari Manado, Aceh, Jawa Barat, Amerika Serikat, Afrika Dan masih banyak lagi Keren kan? Pemirsa setia on the sport Sekarang tim on the sport sedang berada di KTK Su Rantai Pau Toraja Dan kami disini sedang menyaksikan sebuah internasional festival yang This is so amazing Ini namanya Toraja Internasional Festival Dan ini adalah tahun ke-2 Dan sekarang sesaat lagi on the sport akan menyaksikan Tarian sender tari Pak Gelu dan tarian ini sangat luar biasa sekali Karena tarian Pak Gelu ini tidak hanya ditampilkan zaman dulu saja Tapi kalau misalkan zaman dulu Itu untuk menyambut hadirnya atau mungkin juga datangnya Prajurit-prajurit yang memenangkan sebuah pertempuran Tapi nowadays atau akhir-akhir ini atau bagi sekarang Itu sering disenderah tarikan atau ditampilkan Untuk pesta seperti pernikahan Dan serunya nih ini hampur sama Mungkin saya rasa Toraja sama Batak itu ada kesamaan ya Kalau di Batak itu biasanya kalau kami Manado Kalau itu dikasih duit Nah ini juga di Pak Gelu ini Tamu undangan yang hadir di pernikahan tersebut Diperbolehkan atau mungkin juga biasanya diajak untuk menari bersama Dan lebih serunya akan ada saweran Yaitu memberikan uang kepada penarinya Nah penjaga Biar saya kelihatan orang kaya Saya akan nyawa ya 100 ribu untuk 25 penari Berarti satu orang 8 ribu ya Tapi gak boleh Karena ini ada senderah tari Dan tariannya sekarang sudah dimulai Pemirsa mari kita saksikan ini adalah Pak Gelu Enjoy Aduh melihat tarian asal Toraja tadi Bikin saya penasaran pengen ngobrol sama mereka Salut deh ya Masih sangat muda tapi mereka tetap terduli akan akar budayanya Saya sekarang mau lihat-lihat Mau nyari kopi nih Ini anak-anak yang tadi narik kayaknya nih Ini mereka penari yang tadi Di sehat dulu dalam modus podong Hei Ini penarian tadi juga Eh kamu tadi gunung-gunung ya Gunung-gunung Bila gak apa-apa Suster Boleh pijat Suster Kita mau interview sebentar Para penari yang ada disini Ini Kak Roby mau ngobrol sama kalian Ini kalian dari mana ya? Ini SMA, SMP Sebetulan saya gurunya Ibu gurunya Dengan siapa ini namanya? Grace Grace ada makna lain gak Grace dari tarian Pak Gelu ini Grace? Tari Pak Gelu ini kan dulunya untuk menyebut para Prajurit pulang dari menemperang Tapi sekarang sudah tidak ada Jadi sekarang itu tarian Pak Gelu ini Dikususkan untuk upacara rambut tuka Upacara rambut tuka atau upacara Suka cita Contohnya pernikahan Atau upacara syuguran rumah atau raja Baiklah kalau pikir itu terima kasih Bu Guru Grace dan juga Gabriel dan teman-teman Kalian hebat sekali tadi Terus tarikan terus pokoknya Kebudayaan bangsa kita ini ya Jangan berhenti namanya belajar dan melesarkan kebudayaan kita Setuju ya Coba ajarin sedikit dulu tadi Gimana ulang lagi, ulang lagi Coba ulang lagi 1, 2, 3 Oke, saya coba, saya coba sekarang Aduh, ini nyawa saya dipertaruhkan ini Nih, susten, boleh susten Nah, pengirsa saya akan mencoba untuk mukul Saya ingin teman-teman berdua dengan Tadi siapa namanya? Gabriel Gabriel Gabriel, kita coba buka Pendek kali ini Susah saya Gabriel, kita coba Satu, dua, tiga Bang gila, saya Ini gak usahkan saya yang main berkadarnya Sekarang kita kemana lagi Tunggu, gimana kalau misalkan kita minum kopi Toraja aja Mumpung ada di sini Indonesia merupakan penghasil kopi terbesar ketiga di dunia Makanya pemirsa Dunia sudah mengakui kalau kualitas kopi Indonesia tuh Salah satu yang terkenal adalah kopi Toraja Mempunyai rasa yang khas Yaitu adanya kepaduan rasa tanah Saya ingin membedakan rasanya Apakah kopi Toraja itu lebih enak pahit Atau sedikit manis Sejujurnya lebih enak tanpa gula Sumpah Lebih enak tanpa gula Kalau ngomong kopi Toraja nih Mbak Kathleen Kita tuh harus bangga loh teman-teman Karena kemarin saya ke Taiwan Ada di situ nama marketnya adalah Chivan Mereka menjual kopi Toraja Hebat Tentang gak apaan-apa Toraja Hebat kan Nah sekarang pemirsa Saya mau mencoba cara klasik nih Orang tua zaman dulu Kalau minum kopi begini caranya Mbak Kathleen tau gak Kita coba kan Kita coba rasanya beda atau sama Kalau misalkan ditatakan atau dicangkirnya ya Ini agak pahit Nah manis Ini manis tapi manis Saya mau cuci piring ini Akurang bersih Dia dicuci ya Sudah tak apa Paling gue sih Ngomong gue busa Minum kopi udah Nah sekarang saya mau menjelajahi lagi Toraja International Festival 2014 ini Dan yang pasti Ini dia yang juga terkenal Tenun Toraja Ngemeng-ngemeng soal tenun Toraja Desa Saadan Malimbong adalah Salah satu desa di tanah Toraja Yang terkenal dengan tradisi tenunnya Dan masih menggunakan alat tenun tradisional Dalam pengerjaannya Makanya gak heran Ngebutuhin waktu yang lama dan panjang Itulah tenun Toraja Untuk menyelesaikan sehelai kainnya saja Dan bahan kain tenun ini pun Menggunakan bahan alam Misal aja Pakai serat kapas Atau serat daun nanas Mewarnainya Itu pakai kulit Pakai pelepah Piji dan daun Dari tumbuhan tertentu Pemirsa Kau dulu sih Kain tenun Toraja Menjadi lambang kemakmuran Dan status sosial pemiliknya Kau ada status Facebook dulu ya Nah kalau sekarang Siapapun boleh memakai Berbagai jenis kain Toraja Pemirsa Ini Saya akhirnya Beli Kain tenun asli Buatan ibunya Nah Gak bohongan saya bu 100 ribu ya Terus 50 ribu ya Ibu banyak banget dah bu Panjang umur Nambah cantik ya bu Laris 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 Bu Terima kasih banyak loh Ya udah Ibunya bukannya gak ikhlas Bukannya gak ikhlas Pemirsa Ini walaupun ibunya Agak-gakak gak ikhlas Tapi yang pasti Saya berbahagia sekali Berhasil penawar Kata siapa cowok Gak bisa nawar Tapi yang jelas Saya banget Bu Ini Saya acungkan Empat jempol saya Maaf dengan jempol lagi saya Bahkan Karena ini Motifnya bagus sekali Tahu-tahu Sejarang saya dapatkan Ebu Terus berkarya Ebu ya Lestarikan kebudayaan Lestarikan kebudayaan Memberi diskon juga Ebu ya Ya Harus berbaik hati Selam orang Indonesia Ebu Maaf Keren bahkan Saya panggil dulu Ebu ya Mau gak Mau ya Mau ya Nih Dapet satu Sudah Nah Apa lagi Yang menarik dari Toraja Ini dia nih Situs Situs Megalit Rante Kalimbuang Di Bori Kalimbuang Sesan Toraja Utara Indonesia Ini merupakan Situs warisan dunia Yang ditetapkan UNESCO Kawasan Rante ini Menjadi tempat Upacara Pemakaman Adat Kematian Atau Rambut Polo Dan dilengkapi Menhir Menhir Berbagai ukuran Yang dikenal Dalam bahasa Toraja Sebagai Simbuang Matu Nah Jika Anda Berpikir Batu-batu Berbentuk Menhir Ini hanya Iseng-iseng Doang Didirikan Anda Salah Pemirsa Batu-batu Menhir Yang sudah Berusia Ratusan Tahun Ini Didirikan Dari Menghormati Pembuka Agas Atau Keluarga Bangsawan Yang Bedihan Dan Semarangan Membangun Menhir Masyarakat Harus Mengadakan Upacara Adat Rapasan Sapuran Dana Tapi Pemirsa Jumlah Hewan Kurban Tidak Berdampak Pada Ukuran Tinggi Dan Pertama Namanya Neramba Sesuai Dengan Nama Orang Pertama Di Bori Yang Dibuatkan Upacara Kemakamannya Disini Dengan Mengorbankan 100 Ekor Kerbau Sajar Wow Amazing Batu Menhir Digali Dari Gumung Dari Batu-batu Besar Yang Banyak Bertebaran Di Toraja Kemudian Dipahat Berhari-hari Bahkan Bisa Sampai Dua Bulan Sebelum Dimulai Pemahatan Akan Dilakukan Penyembelehan Seekol Kerbau Dan Babi Setelah Dipahat Barulah Ditarik Atau Digulirkan Banyak Orang Dengan Menggunakan Batang Pohon Dan Tali Temali Dari Bambu Lalu Sekitar Sepertiga Tinggi Batu Menhir Akan Ditanam Di Tanah Pemirsa Sisanya Akan Menjulang Di Atas Tanah Berjalan Beberapa Meter Dari Hamparan Batu Menhir Ini Saya Pemirsa Melihat Kuburan Lubangi Sebagai Tempat Peletakan Jenazah Dan Inilah Disebut Lian Pak Atau Bahasanya Kita Adalah Kuburan Batu Dengan Pahatan Khusus Satu Lubang Pada Lian Pak Ini Adalah Milik Satu Keluarga Besar Nah Orang Yang Berhak Dikuburkan Disini Adalah Keluarga Besar Sang Pemilik Lubang Tersebut Pemirsa Ya Walau Ini Komplek Pekuburan Tapi Jujur Aja Gak Ada Namanya Aura Mistis Atau Menyeramkan Itu Dia Uniknya TPU Di Toraja Pemirsa Apakah Perjalanan Saya Di Toraja Sampai Disini Saja It's Belum Tentu Banyak Hal Unik Dan Menarik Lain Yang Akan Saya Kuang Di Episode Selanjutnya Pemirsa Makanya Tetap Saksikan On the Spot Saks Datuk Saya Saksikan también Saksikan K Dafür Baila Saksikan Furuk bulbs K 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 I K 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 leaving. Aku